Seorang mahasiswi di Pekanbaru Riau menabrak seorang pengendara motor hingga tewas. Dari hasil penyelidikan mahasiswi ini, baru pulang dari tempat hiburan. Sempat melarikan diri, pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga. Mobil pelaku ringsek di bagian depan diduga karena menabrak pengendara motor. Dalam rekaman CCTV, terlihat mobil pelaku melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak seorang pengendara motor di jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru Riau. Dan akibat kecelakaan ini, korban yang terluka parah meninggal di lokasi kejadian. Atas kejadian ini, Polresta Pekanbaru telah menetapkan mahasiswi pengendara mobil sebagai tersangka dari hasil pemeriksaan pelaku pengendara atau mengendarai mobilnya dalam kondisi mabuk. Selain itu, dari hasil tes urin, pelaku positif mengonsumsi narkotika. Pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Saya mau mohon maaf sebesar-besaranya atas kesalahan yang saya buat kepada keluarga korban dan keluarga yang ditinggalkan. Saya sama sekali tidak dalam keadaan sadar dan tidak sengaja menabrak korban. Dan saya sama sekali atas kelahan yang saya, saya sama sekali atas apa yang kelahan saya lakukan. Tapi saya benar-benar tidak sengaja. Saya disana mengonsumsi miras dan narkoba jenis inek. Kemudian sekitar pukul 5 pagi, saudari Marisa pulang sendirian mengendarai mobil Toyota Race warna biru. Ada di depan reka-reka sekalian dan terjadi laka-lantas di jalan angka. Karena yang bersangkutan di bawah pengaruh narkoba, kemudian langsung lanjut terus. Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui telah menabrak atas nama saudari Pendi tersebut. Terima kasih.